Emangnya dipikir segampang itu? Apa kayak kurangin makan hari ini, besok turun 2kg kan gak bisa gitu? Mam kan yuk tau aku tuh emang bener-bener olahraga gitu loh Soalnya aku tuh kayak gampang banget melar gitu merasanya ya Awalnya mungkin kayak, iya gue tau sih Hai aku Febira Maurice dan aku seorang entertainer Awalnya tuh mungkin waktu kecil itu Mami aku tuh sebenernya suka ikutin aku tuh lomba nyanyi sama lomba modeling gitu Terus waktu itu pas SMP Kayak ada temen ngajakin buat casting iklan pertamanya Terus ternyata pas casting, eh dapet Jadi kayak, wah kayaknya ini jadi passion aku gitu Kayak suka aja syuting gitu Dan seneng sama lingkungannya sih sebenernya Kayak di lokasi syuting Terus kayak, oh ternyata kayak gini ya Oh ternyata meranin ini tuh gini ya Jadi kayak keterusan deh karena happy gitu Jadi kayak hobi yang dibayar tuh menyenangkan kan Kalo misalnya acting aku suka banget jadi orang lain yang kayaknya tuh Kok bisa ya jadi kayak gini gue harus bisa nih peranin sebuah peran yang itu bukan gue nih Tahun 2015 mungkin ya Itu ada film namanya Merah Putih yang pertama banget Saat itu aku tuh jadi sebelum Indonesia tuh merdeka lah gitu ya Dan disitu kan udah artis-artis besar juga di dalamnya gitu Jadi aku tuh jujur itu pressure yang pertama sih Kalo kena body shaming pernah banget sih Soalnya aku tuh kayak gampang banget melar gitu merasanya ya Awalnya mungkin kayak, iya gue tau sih Cuma kan emangnya dipikir segampang itu Apa kayak kurangin makan hari ini besok turun 2 kilo kan gak bisa gitu Tapi lebih tepatnya mami aku juga sering sih Waduh kayaknya mami liat kamu udah agak nah nih berat badannya nih Jujur aja satu minggu, satu minggu lah ya setiap minggu gitu Pasti ada 3 kali dan itu tuh olahraga aku tuh muay thai loh Jadi yang menurut aku tuh Mam kan yuk tau aku tuh emang bener-bener olahraga gitu loh Dan emang udah kurangin makan Cuma kadang-kadang ya namanya juga kalo lagi syuting Makan berminyak atau apa ya gak bisa dicegahkan Dulu apalagi ya aku kan agak lumayan berisi gitu ya Dan director udah sering kerja sama nih Dia kayak udah okein ke aku Cuma nyampe ke kliennya kayak Ya karena aku kurang kurus kan Sayang banget gara-gara itu jadinya Loss gitu Oh semua sih rata udah pasti Kayak pipi, tangan, paha Waduh mantep deh pokoknya Kayak roti dikasih baking powder Sep gitu kan Apalagi kalo misalnya di kamera Kalo di close up ya kan Wah udah Kayaknya pipi semua isinya udah deh Makanya itu harus banget sih jaga belut badan Wah kalo metode diet sih banyak banget ya Mula dari keto Terus abis itu kayak apa ya Yang makannya tuh 1 kali sehari Itu juga pernah tuh Jadi itu tapi nyiksa sih Yang garam juga gak makan gitu Itu juga nyiksa banget Karena kenapa lemesnya tuh sih yang gak tahan Jujur mood aku tuh jadi mood swing banget sih Udah bete Itu yang pasti Lemes terus bete Kalo disenggol dikit Gak disenggol aja bete Apalagi kayak Aduh udah kayak unhappy banget sih Apalagi kalo misalkan lagi shooting gitu kan Butuh mood yang enak juga kan Supaya mungkin walaupun di kamera enak Tapi gak enak juga sama lingkungan sekitar Kalo misalkan kita kayak bete-bete gitu kan Kesannya gak profesional Makanya disitu kayak Oh ternyata aku mesti stopin deh Ini diet yang gak cocok untuk aku gitu Dan yang paling penting gini Kan mami aku juga bilang Walaupun kita diet Gak boleh sampe Jadi mah gitu Kadang-kadang kita skip makan juga Aku kan gitu ya Dinner kayak ditahan gitu Sampai pagi baru makan Jangan sampe jadi mah juga sih Jadi memang harus nemuin Alternatif supaya bikin aku tuh Tetep maksudnya diet Tapi dengan cara yang sehat sih Aku juga sempet gini nih Pertamanya tuh ya Aku kan sempet juga Liat si Elika nih Dia kan juga lumayan konsisten ya Maksudnya bener-bener ini kayak gitu-gitu aja Jadi aku tanya gitu sama dia Kayak Eh kamu minum apa sih gitu kan Atau kayak Bener gak sih ini gini-gini Akhirnya setelah aku konsultasi gitu sama dia Dan akhirnya nyaranin aku untuk cobain flame meal Nah aku kan awalnya Liat dulu kan komposisinya apa Dan juga Oh ternyata pas aku liat Kalorinya cuma 190 Tapi pas liat juga Oh ternyata dia tuh rendah gula Jadinya Dia juga banyak banget kandungannya Ada Putain kendala isolat Ada brush coklat Chasit Yang emang aku juga Sebenernya tiap pagi tuh selalu Campurin sama buah-buahan Dia tuh ada di dalamnya Dan ternyata Aku liat si flame meal ini tuh Gak ada dairy-nya Makanya itu Kan aku selama ini selalu minum Kayak nabati-nabati lah ya Soy milk Almond milk Makanya pas aku liat itu Ternyata high protein Tinggi serat Terus rendah kalori Ya kenapa enggak gitu kan Jadinya aku konsumsi ini Jadi tiap hari deh Dan itu Satu sachet tuh Lumayan banyak loh menurut aku Dan akhirnya yaudah Aku beraniin untuk coba Dan rasanya kan rasa coklat Nah aku pas liat review-reviewnya Juga banyak yang bilang tuh enak Karena aku tuh takut Kayak Biasanya minuman sehat kan Suka kayak Gak gitu enak gitu kan Dan ternyata emang Seenak itu sih Kaget juga Kayak Oh gak senyiksa itu ya Oke buat temen-temen yang lagi Sekarang ini Mau start diet Yang paling penting adalah Jangan pernah skip makan Karena kenapa Itu tuh gak bagus banget Untuk kesehatan kita Dan takutnya tuh Kalian tuh malah jadi mah Malah sakit Ya nanti Malahan makan banyak lagi Karena kan biasanya gitu ya Dokter bilang Jangan sampai ini Makannya harus lebih banyak Kan lagi sakit gitu Nah makanya aku saranin kalian Untuk cobain si fly meal ini Kenapa? Karena aku sendiri juga udah coba Dan bahkan aku tuh turun 3-4 kilo Dalam hampir 1 minggu gitu Gantinya makan Fly mealin aja